Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali kita berjumpa lagi dalam program yang selalu dapat menyelesaikan semua masalah dengan penuh canda dan tawa Sekarang kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Berjumpa Magu Helgurret apa kabar? Terlalu sempurna hidupku Terlalu sempurna tapi menurut saya hidup kamu belum sempurna Karena kamu belum bertemu dengan motivator saya Langsung saja kita panggirkan ini dia Cak Lantai Tahun malam Selamat datang di WB Terima kasih Senang sekali saya bisa mengasuh acara ini Nah yuk Mengasuh? Ya kan dulu mengasuh acara gitu Oh iya mengasuh Mengisi Cak Tahun berapa itu Pak? Mengisi oh bisa jirigen bisa Mengasuh kayak anak ya Cak ya? Pengasuh Pengasuh acara Oh pengasuh Host itu namanya pengasuh acara Itu dulu zaman Jangan dulu Jangan dulu Zaman dulu ya Eh Teman lama Akbar Hercules Angung Pak Digabung ya Angung Pak Bapak jangan bikin kesel Pak Kalau Bapak bikin kesel saya dilempar nih sama dia nih Pak Oh Saya yang bikin kesel kok ada yang takut Gimana sih saya? Gimana sih kamu? Gimana sih saya? Bisa aja Ronald Bedu Ya Cak Ini saya akan berbicara tentang sesuatu Ya silahkan Banyak orang yang bertanya Walaupun saya gak denger ya Kenapa Hitrop Nabila ini bisa menjadi haus mendampingi saya di acara waktu Indonesia bercanda Karena dia cewek Bukan masalah laki-laki atau perempuannya Karena dia pintar Jadi intinya karena keduanya Hitrop dan Nabila ini kooperatif Oh Cepat pinjam Bisa Kooperasi Beda kooperasi dan kooperatif Beda kooperatif hasilnya bisa Kita bahas kooperatif aja gimana Oh gitu? Ya udah kalau gitu malam hari ini kita akan membahas tentang kooperatif Boleh? Boleh? Oke kalau kita sepertanggu ya Boleh Kita ambil bayi dengan kooperatif Di kooperatif itu dalam kampus besar bahasa Indonesia Atau disingkat KBBBI agak beda dikit tapi oke kooperatif adalah orang yang bisa diajak kerjasama Oke orang yang kooperatif misalnya nih kamu diajak kerja harus sama kalau enggak nggak mau dia Oh misalnya nih saya kerja sebagai security temen saya tawari eh kamu mau kerja di kantorku ada bagian keuangan nggak mau dia karena nggak sama dengan saya diajak kerja sama kalau nggak sama nggak mau diajak kerja dia oh gitu ya kooperatif itu bisa dilatih ada dibikin tim-tim bertanding melihat kerjasamanya seperti apa bagaimana menjawab sesuatu dengan tutup poin bagaimana mereka bisa kerjasama itu pas sekali kalau gitu Sekarang kita bermain dalam tetes tegak-teki sulit malam ini kita tidak perlu meng-invite bintang tamu Oh sudah lengkap Iya malah tadi rebutan sama akbar terpengar pengen ikutan tetes siapa tuh Agung Hercules semakbar sampai rebutan sampai rebutan c-bedung kebagian yang cantik belia dan berbibawah akhirnya ketemu jodohnya nah kalau sudah siap karena sudah lengkap kita beri kesempatan diru pada pemirsa dirumah untuk bisa mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB pertanyaannya apa ya cukup dengan menjawab pertanyaan jawabannya ada tujuh kota huruf kedua i tujuh kota huruf kedua i pertanyaannya kita biasanya nonton film baru atau film terbaru di titik-titik tujuh kota huruf kedua i kirim ke at WIB underscorenet dengan hashtag WIB underscore yaa wib underscore kooperatif iya yang ngomong pak nggak ada kamera nyorot giling lupa saya ya itu ya mulai sekarang kita bisa menjawab nanti akan di akhir acara diumumkan siapa yang berat mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak oke kata-kata sudah siap kita akan beri mereka penghargaan yang luar biasa karena kali ini tim yang menangkan mendapat hadiah apa silahkan Bung Alex teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda bila berhasil hadiah makan malam bareng Raisa yang dipersembahkan oleh kacamata tembus pandang tendang kacamata yang kalau hilang susah dicari silahkan bawa pulang yaa makan malam bareng Raisa persembahan dari kacamata tembus pandang tendang kacamata yang kalau hilang susah dicari wah itu ada tadi di wajah tau padahal udah dipegang masih dicari kalau tidak siap aturannya seperti biasa satu jawaban benar nilai 100 jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertibaan kuis dikurangi 50 yaa ini dia TTS kita kita berikan kesempatan pertama kepada Ronald dan Pepi untuk memilih nomor yang akan dijawab tiga menurun ya iya tiga menurun boleh tiga menurun tujuh kotak iya ada tujuh kotak anak SD SMP dan SMA belajar menuntut ilmu di 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 depan di tiga tiga satu jawabannya apa di depan ya di depan ya oke eh lu cari ketawa lu coba disini berdiri bisa nggak oke baik kita lihat dan SD SMP dan SMA belajar menuntut ilmu di depan ya apakah itu jawabannya setidaknya kita enggak jawab sekolah kalau aku dulu mulai SDSM sudah putus sekolah kenapa sekolah putus itu aku aku SD pernah bikin jembatan roboh kalau berdiri nggak susah dong harus roboh ini mulai mengerikan ya kayaknya semuanya sudah mulai ke lontong-lontong hanya ini bercandaan raksasa emang begini kalau polisi tidur polisi diri masih begini baiklah langsung jawab dikerjain anak SD SMP dan SMA belajar menuntut ilmu dikerjain apakah itu jawabannya karena dikerjain itu konotasinya di jahilin diusilin jadi bukan itu saya kan orangnya nggak pernah usil anak SD SMP dan SMA belajar menuntut ilmu di bekal maksudnya bekalnya apa sarapan maksudnya bisa saja itu itu bagian yang spesifik dong itu gak akademis banget Pak di bekalin dan itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar di bekalin enggak enggak saya tahu maksud bapak bekalin sarapan gitu ya bisa jadi uang juga boleh menuntut ilmu juga iya menuntut ilmu kan tadi bapak sekuliah menuntut ilmu enggak Pak menuntut ilmu kuliah kuliah menuntut ilmu apa enggak kuliah menuntut ilmu saya nggak pernah pas selama kuliah di bekalin sama orang tua saya duk minta kamu kuliah ya nih mama bawain telur dadar apa enggak ada yang ngomong ini tadi kuliah SD SMP SMA iya terus 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 loko ngapanya terus belajar menuntut ilmu di nah belajar menuntut ilmu kuliah menuntut ilmu nggak saya tanya ya tapi kan yang ditanyakan yang SD SMP SMA saya tanya yang SMA masih di bekalin siapa dulu waktu SMA aku 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 juga Pak ini dibekalin dan ingat ilmu itu adalah bekal yang paling penting untuk anak bukan masalah materi bagus ini baru bagus bagus umben tapi masuk umben umben soalnya ada manfaatnya oke bedu dan tak bu Herfro silahkan memilih kotak nomor kita beri semangat yai agung dan bedu milih nomor berapa dua dua mendatar karena saya berdua tujuh kotak berairan urus L biasanya hanya perhatikan dua mendatar enam tujuh huruf belakang L kita yang dibawa petani ke sawah biasanya kuda Nil kudanil 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 ya ada petani kudanil wajib ingat buat apa aku Daniel ya buat nakut-nakutin tikus kaya ku Daniel tahu kayak apa kena kunci ku Daniel apakah ku Daniel adalah yang dibawa petani ke sawah biasanya ku Daniel apa itu jawabannya bukan ya aku bilang apa kamu yang jawab kamu kok eh ini ada apa toh ini loh pak dari tadi kok tengah bengok kok aku lagi menyapu kotok itu yang biasanya dibawa petani lima bekatul-bekatul yang dibawa petani ke sawah biasanya bekatul apakah kita lihat yang dibawa petani ke sawah biasanya nyantol itu bahasa bahasa kata dasarnya nyantol apa pak yang dibawa petani ke sawah biasanya nyantol maksudnya apa coba maksudnya di badan petani ada tempat cantolannya Pak biar nggak berantem yang mana yang jantol itu bukan nyantol ini akan menanggul itu baru dibetulkan tadinya dia melorot nyantol gini makanya dinaikin nggak buat tuh jadi tanggul Pak sebenarnya mau nari gini Pak tuh nari-nari gini sebenarnya dia eh ini tuh cak suaminya ngejala yuk gini kakek cangkul ya lelelelelelelelelelelelelelelele Oh bapak lodo gedung saya lihat Bapak sudah mulai kehabisan kata-kata untuk berargumentasi iya iya berdasarkan mengundukkan bukti yang valid foto dan video itu sudah bukti yang valid kita nggak bisa bantah lagi memang udah 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 tapi kalau argumen kan kita masih bisa bantah iya 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 dan nyantol dan itu kan atas persepsi dia sendiri kan iya bisa aja yang nyantol kan eh bukan pacul apa kalau dia bawa ke bawah apa ke bawah yang nyantol emang kalau petani bawa traktor traktor nyantol petani pak berangkat ke sawah biasanya bawa istri dicantolin juga enggak istrinya berangkat sendiri gak di bawah lanjut tim B Ronald dan Pepi nomor berapa yang dipilih satu menurun satu menurun bertanyaannya enam kotak ya cak wah ini inget sawah lagi nih bersawah tapi berkaitan dengan fauna binatang yang berapa bukan ku Daniel ya hewan yang biasa hidup di sawah dan di sungai yang menempel di kulit menghisap darah dan sulit dilepaskan Banyak 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 Pak yang hidup di sawah itu Banyak Bisa lintah Bisa siput Bisa nempel Bisa ikan cere Bisa keong Banyak Baik dan beduk nempel empuk-empuk berarti itu kenyal k-e-n-y-a-l k-e-n-y-a-l kenyal l-nya aku simpen disitu k-e-n-y-a-l 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 kenyal 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 ingat loh kalau tadi ada menyebut siput segala macam itu tidak menghisap darah iya maksudnya kan hidupnya banyak Pak jadi cuma satu jenis nah jawabannya yang tepat adalah setelah yang satu ini emang itu bisa dibilangin kalau dibilangin badul nggak akan nempel lagi kalau dibilangin badul emang udah nggak akan nempel lagi Bapak yang bener dong lu kayak beyo ya ya